Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam santun, salam jumpa kembali bersama saya Bang Panggi Siang hari ini saya akan bercerita sedikit tentang Candi Mendut Dan sebelum saya bercerita Tolong bantu dukungannya dan supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya saya bisa mengupload video-video terbaru lagi Candi Mendut terletak di Jalan Raya Mayor Kusen Di Samendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Candi Mendut juga berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur Seperti halnya Candi Borobudur, lingkungan geografis Candi Mendut dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Gunung Berbabu di sebelah timur Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sebelah utara Dan pegunungan menoreh di sebelah selatan Serta terletak di antara Sungai Proko dan Sungai Elo Candi Mendut didirikan di lahan latar yang terletak di sebelah barat Jalan Negara Dan di antara pemukiman penduduk Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1836 Saat itu dalam keadaan runtuh dan tertimbun tanah dan ditumbuhi semak-semak belukar Kemudian pada tahun tersebut, Candi ini mulai dibersihkan Dan seluruh bangunan Candi Mendut diketemukan Kecuali bagian atapnya Survei yang lengkap terhadap Candi Mendut beserta lingkungannya Dilakukan untuk pertama kalinya pada akhir abad ke-19 Oleh Bapak Kerjas NC dan Henmer Survei tersebut dimaksudkan untuk menentukan tindakan yang harus diambil Untuk melestarikan Candi untuk generasi mendatang Pada tahun 1897 sampai dengan 1904 Dilakukan usaha penggalian pada pemugaran dan perbaikan perdana oleh Belanda Pemugaran tersebut berhasil membangun bagian kaki dan tubuh Candi Dan pada tahun 1908 Melanjutkan perbaikan Candi Mendut bersamaan dengan perbaikan Candi Borobudur Dan akan tetapi Perbaikan tersebut belum selesai karena tabnya belum dapat dipasang Perbaikan selanjutnya juga dilakukan pada tahun 1925 Yang menghasilkan beberapa setubah kecil Dapat dipasangkan kembali pada atap Candi Diperkirakan usia Candi Mendut lebih tua daripada Candi Borobudur Atau paling tidak sejaman dengan Candi Borobudur Ini berdasarkan temuan tulisan pendek Yang diduga berasal dari bagian atas pintu masuk Dari segi paleografis Tulisan tersebut ada persamaan dengan tulisan-tulisan pendek Yang tertera pada bagian atas panel relip Karwah Wajibangga Candi Borobudur Setelah kurang lebih satu abad Pembangunan ini menjadi tempat siarah bagi para penganut agama Buddha Candi ini kemudian terbaikan bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Mataram Kuno Bertimbun tanah dan pasir Akibat letusan Gunung Merapi dan gempa bumi Dan hilangnya batu-batu Candi karena digunakan oleh masyarakat setempat Untuk keperluannya pribadi Candi ini dinamakan Mendut karena terletak di desa Mendut Candi Mendut merupakan candi bercorak keagamaan Buddha Mahayana Yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra Dari dinasti Sailandra Prasasti dari desa Karangtengah yang berangkat tahun 824 Masehi Menyebutkan bahwa Raja Indra membangun bangunan suci ini Bernama Trimet Venuvana Yang berarti bangunan suci ini hutan bambu Candi Mendut terbuat dari batu andesit pada bagian luar Dan bata pada bagian dalam bangunan Candi Mendut menghadap ke barat laut Berlawanan dengan Candi Mborokudur yang menghadap ke timur Denah Candi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 meter kali lebar 10 meter dan tinggi bangunan 13 meter Tinggi batur bagian kaki Candi setinggi 3 meter Dan terdapat tangga masuk yang terdiri dari 14 anak tangga Bangunan Candi berpilih satu dengan tangga di sisi barat laut Di atas kaki Candi terdapat langkan setinggi 1 meter Dan selasar selebar 2,5 meter Bangunan Candi secara arsitektural dibagi menjadi tiga bagian Yaitu kaki, tukur, dan atap Pangkal pipi tangga dihiasi makarah Yaitu bentuk kepala naga berbelalai gajah Yang mulutnya sedang berbuka lebar Makarah ini berjumlah 2 buah Di dalam mulut naga terdapat seekor singa Dan di bawah kepala naga terdapat panel berbentuk makhluk kerdil Baik ya guys, cukup sekian aja ya Cerita-cerita pendek dari saya Bila ada kata-kata atau penerapan kata saya yang kurang pas Kurang berkenan di hati saudara semuanya Saya pangpanggil manusia biasa Tidak luput dari suatu dosa Meminta maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata dari saya Salam santun, salam seduluran, serta salam budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Selamat menikmati